Terima kasih telah menonton Menurutnya, dua pemain asing itu dari Eropa Perihal kekurangan pemain asing, dua sudah kami dapatkan dan kurang satu lagi Tinggal menunggu kedatangannya karena si pemain masih bermain di Eropa Ungkap Haji Santoso dikutip dari laman LIB, Sabtu tanggal 9 April 2022 Saat ini, Persebaya Surabaya baru resmi mendatangkan satu pemain asing yang disiapkan pada kompetisi Liga 1 Yakni, Leo Lelis, back tangguh asal Brazil yang sebelumnya membela Persiraja Banda Aceh Ini berarti Persebaya Surabaya masih memiliki kesempatan untuk merekrut tiga pemain asing lagi Rumor terbaru, William Akyo yang saat ini bermain di Valor FC, klub liga utama Kanada, dikaitkan dengan Persebaya Kemudian, Soya Mamoto asal Jepang yang saat ini bermain di FK Iskra, klub liga 1 Montenegro Meski William Akyo dari Afrika dan Soya Mamoto dari Asia, namun keduanya sama-sama bermain di Liga Eropa Apa benar, dua pemain yang dimaksud adalah William Akyo dan Soya Mamoto? Aji Santoso enggan mengungkap identitas, posisi pemain, maupun negara asal sang pemain Aji Santoso hanya memberi clue bahwa kedua pemain tersebut saat ini tengah bermain di Eropa dan akan segera bergabung dengan Persebaya Surabaya Kami bersama manajemen sudah melangkah, saya tidak mau gembar-gembor, yang jelas kami sudah melangkah, tutur pelatih berusia 52 tahun Namun menariknya, dua pemain itu posisinya bukan striker, dan saat ini Aji masih mencari sosok striker yang haus gol, tinggal satu lagi yakni striker yang belum saya dapatkan, tandas Aji Santoso Untuk musim depan, tim berjuluk Bajul Ijo dipastikan akan melakukan perombakan total di sektor pemain asing Mengingat semua pemain asing mereka musim lalu Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Ali Sesai, dan Arsenio Falpot semuanya memilih hengkang dari tim Untuk perekrutan pemain asing di bursa transfer ini, Aji Santoso mengaku tidak memandang dari mana pemain tersebut berasal Baginya yang terpenting adalah pemain tersebut sesuai dengan kriterianya dan dapat beradaptasi dengan gaya permainan tim Saya tidak memandang dari Jepang, Korea, atau dari manapun Saya tidak ada masalah yang terpenting mereka masuk kriteria saya Siapapun yang bermain di Persebaya pasti tidak akan merubah cara bermain Persebaya, tandas Aji Santoso Terima kasih telah menonton!